Rekaman CCTV ini menjadi bukti aksi begal yang menimpa seorang penjualan si goreng di kawasan Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pekan lalu. Meski sempat menghindar, namun korban mengalami luka gores di tangan kirinya. Selain itu, korban juga harus merelakan ponselnya dirampas pelaku. Sempat burun selama beberapa hari, salah seorang pelaku berinisial HR akhirnya dirikus unit reskrim Polsek Cipatat di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku beraksi di bawah pengaruh alkohol. Kalau menurut informasi bahwa memang dari data yang ada bahwa pelaku pernah dilakukan penahanan. Ada sedikit, pelakukan tindak bidana dengan peneroyokan. Lagi mabuk pak, tujuannya apa? Asalnya lagi jalan, saya. Diketahui pelaku telah menjual ponsel korban serga 500 ribu rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Sementara satu pelaku lainnya masih dalam penyejaran kepolisian. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, untuk CSI RTV. Terima kasih telah menonton!